Ketua Abdesi Provinsi Kalimantan Tengah Seger Satria Lantik Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Abdesi Kabupaten Kapuas Masa Bakti 2023-2028 dan dilakukan pengukuhan oleh Penjebat Bupati Kapuas Erlin Hardy, Sabtu malam Adapun Dewan Pengurus Cabang Abdesi Kabupaten Kapuas yang dilantik dan dikukuhkan yakni sebagai Ketua Pancar Es Nyarang, Sekretaris Masrawan, dan Bendahara Dwi Pujati Penjebat Bupati Kapuas Erlin Hardy, nyatakan bangga dan bahagia atas pengukuhan dan pelantikan DPC Abdesi Kapuas Abdesi sebagai organisasi dan mitra pemerintah, diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pembangunan terutama dalam mengerahkan seluruh Kepala Desa Sekabupaten Kapuas untuk bergerak bersama pemerintah agar terus maju dan berkembang Nah tentunya ini kita mengharapkan agar Abdesi ini bisa lebih melihat bagaimana kondisi di bawah yang disuarakan nantinya kepada pemerintah Kabupaten Kapuas Nah tentunya ini juga menjadi sebuah goal nantinya bagaimana program-program tujuan pembangunan yang ada kita ini bisa lebih cepat tercapai Nah itu yang kita harapkan Asosiasi Abdesi sendiri merupakan wadah untuk memperkuat dalam membangun desa sebagaimana slogan Abdesi yaitu Indonesia membangun dari desa Adapun penyusunan program kerja akan segera dilakukan DPC Abdesi Kabupaten Kapuas Salah satunya dengan membentuk doan pengurus di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Dan untuk kedepannya kami DPC Abdesi Kabupaten Kapuas akan segera membuat program yang pertama Itu adalah membentuk dewan pengurus kecamatan di 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas Di mana nanti kita akan langsung door to door ke kecamatan masing-masing di 17 kecamatan itu Pada pelantikan dan pengukuhan DPC Abdesi Kabupaten Kapuas juga dilaksanakan launching desa cerdas Benua TV Kabupaten Kapuas melaporkan